Ekonomi Derajat Wibowo menilai sedikitnya ada tiga kesalahan prosedural dalam proyek Pusat Olahraga Hambalang, mulai dari tanda tangan perubahan proyek yang hanya diwakili Sekretaris Menpora, pengajuan perubahan anggaran yang melebihi batas waktu, hingga pengumuman pemenang tender proyek tahun jamak sebelum ada keputusan Menteri Keuangan. Yang unik, baru tanggal 2 Maret 2010, itu ada PMK mengenai prosedur untuk tahun jamak. Dan setelah kita lihat, ternyata proyek perubahan dari proyek Hambalang ini, dari tahun tunggal menjadi tahun jamak, itu tidak memenuhi PMK nomor 56 tahun 2010. PMK itu adalah peraturan Menteri Keuangan. Sementara Kementerian Keuangan Membantah telah mengeluarkan izin tanpa persetujuan DPR. Kesalahan prosedur anggaran harus dibuktikan lewat audit investigasi. Nanti kita akan lihat dokumennya, nanti kelihatan dokumennya. Karena kalau kami yakin bahwa kalau seandainya ada permintaan dari Kementerian Lembaga, dan itu diminta misalnya tahun 2009, kemudian itu proyek sampai tahun 2010 atau 2011 berjalan, itu pasti ada multi-years kontrak. Dan multi-years kontrak itu secara langsung atau tidak langsung itu pasti dibicarakan. Terakhir, nada sumir pun menguap ketika Komisi 10 DPR membenarkan telah mengalihkan separuh sisa dana proyek Hambalang yang ditahan untuk menanai proyek Pondriau. Jadi memang pada saat pembahasan itu disitulah diajukan pengalokasian itu. Bukan kok berarti sudah undang-undangnya diketok baru dialihkan memang tidak boleh. Ekonom Derajat Wibowo menilai pengalihan anggaran menyalahi aturan APBN. Namun Komisi Olahraga DPR bersikuku. Pengalihan dana diakibatkan Kemenpora yang tidak mengalokasikan dana untuk proyek PON. Rifana Pratiwi, Rohmat Nurwijaya, Dodi Subagyo, Metro TV.